Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Layak TV Ayah Anda dan Bunda Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berbagi informasi. Masih dalam Pembahasan Indikator Kabupaten Kuta Layak Anak dalam Kluster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif Informasi ini bersumber dari Kementerian Pemberan Perempuan dan Pelindungan Anak yang bertanggung jawab dalam pengembangan Kabupaten Kuta Layak Anak di seluruh Indonesia Indikator 11 Kabupaten Kuta Layak Anak tersedia infrastruktur sarana dan prasarana di ruang publik yang ramah anak Kali ini kita akan fokus pada rute aman selamat ke dan dari sekolah Apa saja yang ada di dalam pembahasan Indikator ini adalah Pertama Apakah ada peraturan kebijakan daerah terkait dengan program rute aman selamat ke dan dari sekolah Pilihan jawabannya ada dua ya atau tidak Jika ya apa bentuknya peraturan daerah atau peraturan atau keputusan atau instruksi atau surat edaran bupati wali kota buktikan pasal yang mengatur tentang program rute aman selamat ke sekolah ini Ayah Anda dan Bunda ini juga yang menjadi sangat penting terkait apakah tersedia anggaran untuk pelaksanaan kebijakan program kegiatan terkait dengan program rute aman selamat ke sekolah ada dua pilihan jawabannya ya atau tidak jika ya alokasi sumbernya dari mana APBD lebih besar dari APBN atau APBD lebih kecil dari APBN buktikan dokumen anggarannya selanjutnya apakah ada sekolah yang memiliki program rute aman selamat ke dan dari sekolah jawabannya ya atau tidak jika ya berapa jumlah perbandingan presentasi lembaga pendidikan yang memiliki rute aman selamat ke sekolah tahun sekarang ada lebih besar dari tahun sebelumnya tahun sekarang lebih kecil dari tahun sebelumnya daftar sekolah yang memiliki ras ini juga harus kita sampaikan selanjutnya adalah apakah tersedia fasilitas pejalan kaki di sekitar sekolah jawabannya jika ya apakah fasilitas pejalan kaki tersebut sudah memperhatikan untuk anak penyandang disabilitas ya atau tidak saya sebutkan juga daftar sekolah yang memiliki fasilitas pejalan kaki untuk anak penyandang disabilitas kemudian apakah tersedia fasilitas penyeberangan di sekitar sekolah juga perlu kita harus ketahui ya apa saja jika ya apakah fasilitas penyeberangan tersebut sudah memperhatikan untuk anak penyandang disabilitas ya atau tidak buktikan juga foto yang dimaksud selanjutnya apakah SDM penyelenggara program rute aman selamat ke sekolah dilatih konvensi hak anak jika ya siapa penyelenggaranya pusat atau pemerintah daerah buktikan dengan foto sertifikat dan laporan pelatihan konvensi hak anak lengkap dengan jadwalnya kemudian apakah forum anak atau kelompok anak ambil bagian dalam program rute aman selamat ke sekolah jika ya apa perannya melakukan sosialisasikah atau memberikan informasi atau melaporkan ke dinas berhubungan atau dinas terkait kegiatan forum anak sebagai pelopor dan pelapor kita harus buktikan selanjutnya apakah ada kemitraan dengan organisasi perangkat daerah OPD dalam program rute aman selamat ke sekolah baik itu sebagai lembaga yang mensosialisasikan atau memberikan SDM atau menjadikan seranah pranseranah lalu harus kita buktikan nama OPD yang dimaksud selanjutnya apakah ada kemitraan dengan lembaga masyarakat dalam program rute aman selamat ke sekolah jika apa kontribusinya melakukan sosialisasikan mendukung sumber daya manusia pendanaan atau penyediaan serana dan prasarana bagaimana dengan dunia usaha apakah mereka juga ambil bagian dalam program rute aman sekolah ini jika apakah apa perannya melakukan sosialisasikan pendanaan penyediaan prasarana dan serana dan ini semua harus kita buktikan dengan dokumen pendukung kemudian apakah ada kemitraan dengan media dalam program ras jika ya melalui pemberitaan dan komosi lalu pelatihan dan ini juga disebutkan nama lembaga-lembaganya kemudian apakah ada mekanisme pemantauan terhadap keberadaan program rute aman selamat ke sekolah ini jadi kita harus buktikan apakah apakah ada mekanisme dalam pemantauan terhadap keberadaan program prasarana dan serana perjalanan anak ke dan dari sekolah jika ya apa lembaga penyelenggarannya bisa jadi nas berhubungan atau polres kemudian buktikan dengan foto dan notulen rapat mekanisme pemantauannya selanjutnya berapa angka kecelakaan rauh lintas pada anak sebutkan angka anak korban kecelakaan rauh lintas selama dua tahun terakhir kita bisa jawab ibu bapak dibawa angka nasional dengan angka kecelakaan pada tahun sekarang tahun sebelumnya kemudian di atas angka nasional dengan angka kecelakaan pada tahun sekarang atau tahun sebelumnya kemudian dibawa angka nasional dengan angka kecelakaan pada tahun sekarang lebih besar dari tahun sebelumnya di atas angka nasional dengan angka kecelakaan pada tahun sekarang lebih besar dari tahun sebelumnya atau tidak ada data ini juga kita harus memastikan anak-anak terinformasikan lalu yang terakhir apakah ada program inovasi infrastruktur ramah anak terutama terkait dengan rute aman selamat ke sekolah apakah dalam bentuk produk metode teknologi dan juga kita harus pastikan bahwa inovasi itu juga sudah tersebar informasinya melalui media ataupun melalui pemberian penghargaan minimal oleh bupati atau wali kota ini ibu bapak terkait dengan indikator 11 yaitu tersedia infrastruktur serana dan praserana di ruang publik yang ramah anak fokus pembahasan terkait dengan rute aman selamat ke sekolah ayah anda dan bunda yang aktif di pemerintah dan lembaga masyarakat punya usaha dan media pastikan kita ambil bagian untuk memastikan tersedia infrastruktur rute aman selamat ke dan dari sekolah atau ras dan juga pastikan kita anak-anak kita aktif di forum anak demikian semoga apa yang kami sampaikan ini berguna assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati